Dari ucapan Hafsah Tentang syarat Mengumpulkan niat di malam puasa Ramadan Maka lafadnya seperti Ibn Umar Namun hadith Ibn Umar maukuf sorry Meskipun hukumnya rafah tetapi tidak ada khilaf Antala marfu dengan maukuf Diriwayatkan dari Malik An-Nafi Adibni Umar Selesai Tidak ada marfu kepada Nabi Namun jalan yang Hafsah Telah terjadi ikhtilaf dari Rawi Ada yang dia itu marfu dari Hafsah berkata Nabi Dan ada yang dari Hafsah berkata Langsung maka ini maukuf Nah dari dua jalan ini Ditarjih oleh para ulama Mana yang rajeh Ternyata yang rajeh maukuf ucapan Hafsah Maka masuklah istilah Warrajih al maukuf Maka contohnya hadith Hafsah Yang maknanya sama Dengan Ibn Umar Saudaranya Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat di malam Ramadan Fala siyamalahu Dan lah disinilah Nafi Liljins Fala siyamalahu Tidak ada puasa Ramadan baginya Maka hadith ini Dijadikan pendalilan Oleh Al-Jumhur Tentang permasalahan Tidak diterima puasa Ramadan Karena tidak meniapkan di malam hari Maka hadith Aisyah Telah datang Dua riwayat Dinamakan telah terjadi Ikhtilaf Kalau begitu Riwayat yang Marfu Dari Hafsah Dari Nabi Dan riwayat yang Mawukuf Dari Hafsah Dari ucapannya Maka jalan yang Marfu Barangkalahufikum Mas'hur Dari jalan Abi Daud Dan Imam At-Tirmiri Dimana jalan yang Marfu Dari jalan Cata Abdullah Ibn Abi Bakr An Ibn Sihab An Salim An Hafsah Afwan An Salim An Abihi Abdullah Ibn Umar An Hafsah Siapa? Saudaranya Maka disini Abdullah Ibn Abi Bakr Ibn Hazm Dia meriwayatkan Dari Ibn Sihab Dari Salim Dari Bapaknya Abdullah Ibn Umar Dari Hafsah Dikatakan dari Hafsah Dari Nabi Maka Hafsah Meriwayatkan Dari Nabi Yang mana Dikeluarkan Abu Daud Dan At-Tirmiri Namun disana Ada jalan yang lain Yang menyelisihi Jalan ini Maka dicatat juga Agar tahu Mana Madarus Sanad Kalian mulai latihan Sekarang Mengumpulkan Jalan-jalan Sanad Dan diketahui Siapa Nanti Rawi Yang Khilaf Padanya Dari murid Imam Az-Zuhri Maka Satu Dia derajatnya Imam Dan Yunus Ibn Yazid Al-Aili Antara Imam Dan Fikoh Dan juga Sufyan Ibn Uyaynah Imam Dan Ma'amar Ibn Rasid Imam Dan Az-Zubaydi Muhammad Ibn Walid Termasuk Imam juga Maka Berapa tadi Ada berapa Semuanya Lima Lima Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari Yunus Ibn Yazid Al-Aili Sufyan Ibn Uyaynah Ma'amar Ibn Rasid Al-Azdi Az-Zubaydi Muhammad Ibn Walid Maka Lima Dari Murid-murid Yang Paling Kuat Kepada Az-Zuhri Sufyan Ibn Uyaynah Imam Dan juga Ma'amar Ibn Rasid Al-Azdi Imam Murid-murid Az-Zuhri Yang kuat Dan Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari Imam Dan Yunus Ibn Yazid Al-Aili Labas Sikoh Dan Zubaydi Az-Zubaydi Imam Maka Lima Rawi ini Meriwayatkan Dari Salim Dari Bapaknya Abdullah Ibn Umar Dari Hafsah Min Qawliha Dari ucapan Hafsah tadi Apa ucapan Hafsah tadi Man Lam Yajma Is Siyama Qoblal Fajri Fajri Falsiyam Malah Maka disini Mana yang Rawajek Antum gambar Sekarang Madarusanat Siapa Az-Zuhri Madarusanat Az-Zuhri Itu istilahnya Madarusanat Semuanya Sama Zuhri Salim Ibn Umar Nah disitu Baru Hilaf Sekarang Wajhul Hilaf Apa Wajhul Hilaf Ayo ditulis Apa Wajhul Hilaf Marfu Dan Mawku Maka Marfu Jalan tadi Yang berkesendirian Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm Marfu Kepada Nabi Itu Wajh Hilaf Yang di bawah Tadi Runtutan nama An-Zuhri An-Salim An-Abi An-Afsah Min Qawliha Uktub Mawku Ini Wajh Hilaf Ada Spidol Kan Ada Spidol Nanti Ditulis Gambarnya Nanti Saya Cek Kalau Sudah Dicek Nanti Munawal Seperti Zaman Ulama Hadis Dulu Setuju Yaudah Ditulis Semua Seperti Itu Maka Mana Wajhul Hilaf Bainal Marfu Wal Mawku Sekarang Dikatakan Yang Terakhir Iktilaf Fil Isnad Ataupun Iktilaf Ruat Siapa Permasalahan Yang ketiga Abdullah Ibnu Abibad Terbin Hazm Rawiyang Sikoh Tulis Diatasnya Sikoh Menyelisihi Lima Dari Muridnya Az-Zuhri Yang Kebanyakan Imam Makmar Ibnu Uyainah Az-Zabidi Dan juga Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari Dan Yunus Ibnu Yazid Al-Aili Semuanya Tidak ada Tandingannya Lima Ini Min Asbatin Nas Maka Lima Orang Min Asbatin Nas Dari Az-Zuhri Meriwayatkan Dari Hafsah Ucapannya Mokuf Berkesendirian Abu Bakr Abdullah Ibni Abibakr Bin Hazm Dan Dia Rawiyang Sikoh Sajalah Meriwayatkan Dari Hafsah Dari Nabi Maka Maka Kita Katakan Periwayatan Abdullah Ibni Abibakr Bin Hazm Sajalah Periwayatan Yang Sajalah Kembali Kepada Permasalahan Ini Maka Mana Yang Rajeh Kalau Begitu Tulis Yang Keempat At-Tarji Adalah Ucapan Imam Az-Zuhri Yang Diriwayatkan Oleh Murid-muridnya Yang Lima Yang Paling Kuat Idat Ar-Rajeh Mawkuf Ini Dia Permasalahannya Dari Sini Kita Mempelajari Ilmu Hadis Mawkuf Ada Ucapan Istilah Para Ulama Bahwa Yang Rajeh Hadis Ini Mawkuf Berarti Ucapan Hafsah Itu Lebih Benar Daripada Hafsah Meriwayatkan Dari Nabi Itu Shad Maka Hadis Ini Hadis Manlam Yajmai Siyam Fala Siyam Malahu Itu Hadisnya Shad Jika Dikatakan Dari Nabi Namun Jika Dikatakan Dari Hafsah Itulah Yang Rojah Maka Istilah Disini Kita Masuk War Rajeh Mawkuf Lalu Apakah Disini Ada Tarjihad Dari Ulama Jelas Ada Kita Tidak Berbicara Dari Perut Kita Dari Akal Akal Kita Saja Kita Juga Merujuk Masalah Tarjih Kepada Para Ulama Maka Telah Ditarjirkan Oleh Para Ulama Seperti Imam Ibn Abi Hatim Di Ilalul Hadis Menanyakan Kepada Bapaknya Abu Hatim Dan Dijawab Yang Rojah Mawkuf Dari Hafsah Dan Begitupun Abu Daud Dan Juga Al-Bay Hakim Seperti Dinukilkan Oleh Al-Hafid Ibn Hajar Di Talhiz Al-Habir Juga Merajahkan Mawkuf Warajah Al-Mawkuf Dan Juga Imam An-Nasai Seperti Dinukilkan Oleh Ibn Al-Qayyim Tahdim Fisunan Abi Daud Maka Dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Ucapan Imam An-Nasai Asawab Indana Mawkuf Walam Yaseh Raf Uhu Walam Yaseh Raf Ahu Wa Madaru Raf Ihi Ala Ibn Jurey Wa Abdillah Ibn Bakra Wa Abdillah Ibn Abi Bakra Wa Hadith Ibn Jurey An-Nasai Zuhri Bairu Mahfud Maka ada jalan lain Yang sengaja kita tidak disebutkan Ternyata datang jalan yang kedua dari Ibn Jurey Dari Az-Zuhri Dan disini kita tidak menyebutkan karena jalan dari Ibn Jurey Daif Karena dia mudalis Al-Muhim Datang dari jalan tadi Az-Zubri Yang paling kuat Maka disitu terjadi khilaf Maka yang rojah adalah Periwayakan Maukuf Dan ini tarjihad dari ulama terdahulu Abu Daud Al-Bayhaqi An-Nasai Dan juga Abu Hatim Mereka imam-imam Abu Mengatakan yang rojah Maukuf Faham ya sekarang Permasalahan Yang kedua Memahami Tarjihad Dari para ulama Tentang ikhtilaf Sangat yang marfu dengan Maukuf Warajih Maukuf Kita memahami sekarang Makna ini karena mempelajari Ilmi Hadith Bab Maukuf Contoh yang lain Untuk lebih mudah Hadith yang ma'ruf juga Yang asalnya dari Aisyah Rufi'al kolam anshalath Ma'ruf atau tidak Ma'ruf Bahwa pena itu Diangkat dari tiga perkara Maksudnya Orang yang melaksanakan Kesalahan Dan dia dalam keadaan Tiga perkara ini Tidak dianggap salah dan berdosa Pertama Orang yang tidur Sampai dia itu bangun Maka orang tidur Kemudian melaksanakan Keburukan Tidak ditulis Contohnya Berapa dari kita Ketiduran Tidak sholat fajr Maka tidak ditulis Dalam keadaan dosa Contohnya itu saja Yang lainnya Kalau tidur Membunuh Bisa Bisa Banyak kasus Anak-anak Kecil Yang disusui Dan ini terjadi Di saat disusui Ibunya ngantuk Maka air susunya Ke bayi yang masih nyusui itu Terus mengalir Akhirnya masuk ke hidung Dan sebagainya Meninggal Dan yang ekstrim lagi Di saat disusui Masya Allah besar Minum Lepas Menutup wajahnya Tidak bisa bernafas Karena Saiznya Too big Ataupun jumbo Itu kejadian Maka Apakah berdosa Si ibu Mendapati Anak susuannya Meninggal Dia menjerit Setelah diperiksa Ternyata Dari air susu Yang tadi menguncur terus Makanya jangan Menyusui anak Dalam keadaan tidur Menurut kedokteran Dan sebagainya Dilarang Namun Namanya Perempuan capek Dan sebagainya Mungkin begadang Anaknya rewel Akhirnya ketiduran Dan Ukurannya jumbo Menutupi wajahnya Tidak bisa bernafas Bagaikan bayi Ditutup bantal Itulah Sama Maka disini Terangkat dari Dosa Dan yang kedua Al-Majnun Hatayafiq Mananya Orang yang gila Sampai dia itu Sadar Maka orang gila Melaksanakan Kemaksiatan Ya Disisi Allah Tidak berdosa Minum khumor Atau Melaksanakan apa saja Gila dia Bahkan berzina Ada orang gila berzina Inilah kasusnya nanti Dan yang ketiga Seperti kalian Apa Assobi hataya blub Kencingnya belum lurus Sampai kencingnya lurus Atau Umurnya belum dewasa Sampai bulub Maka orang-orang yang belum balik Tidak dicatat keburukannya Namun Tetap Dituntut Untuk Melaksanakan ibadah Orang tuanya Seperti misalnya kita Ya sudah Anak-anak kita yang Masih di bawah umur ini Biar saja Tidak usah sholat Tidak usah menghafal Al-Quran Tidak usah duduk Belajar di masjid Biar aja Dia tidur Main-main Dan sebagainya Tidak Karena datang hadith Yang diriwetkan oleh Imam Abi Daud Dari Abdillah ibn Amr ibn As Maka anak-anak kalian itu Mulai dari tujuh tahun ke atas Perintahkan untuk sholat Maka jika Belum Mau sholat juga Dan sudah mencapai Sepuluh Pukul Nah perintah-perintah Seperti itu Dari bagi kita Sebagai orang tua Jadi Jangan mentang-mentang Ah Anak kita masih Umur Sepuluh tahun Sebelas tahun Biarlah Dia tidak sholat fajr Jangan dibangunan Eh dibangunin Dan biarlah Dalam keadaan Terus Lalai Main game Putar-putar Jalan-jalan Pusing-pusing Kata orang Malaysia Dibiarkan Seperti itu Tidak Kita mengajari mereka Dari semenjak kecil Menghafal Al-Quran Duduk di masjid Sholat berjamaah Untuk tujuan hadith tadi Maka inilah Tiga perkara yang masjid Kembali kepada masalah Di hadith Aisyah Tidak ada khilaf Dari Aisyah Semuanya marfu Maka Hadith dari Aisyah Sahih Disaikan oleh Syekh Kami Muqbil Al-Wadi'i Dan juga Syekh Al-Al-Bani Dan yang lainnya Dari para ulama Dan kemudian Yang jadi masalah Kita contoh Sekarang Selamat menikmati